Dugaan anggota Densus 88 anti-teror melakukan salah tembak kembali mencuat. Dan puluhan keluarga seorang pelayan warung bakso di Dompu, Nusa Tenggara Barat mendatangi DPRD setempat mempertanyakan keluarga mereka yang diduga ikut ditembak Densus 88. Meski sudah satu bulan berlalu, penyergapan Densus 88 di Dompu, Nusa Tenggara Barat masih menyisakan masalah. Si Rajudin, anak pasangan Zikri dan Suharni warga Dusun Woro Desa Bakajaya, kecamatan Woja Dompu, dilaporkan hilang bersamaan dengan penyergapan Densus 88 di Saneo Ginte yang menewaskan tiga orang Januari lalu. Kedua orang tua Si Rajudin mengaku kehilangan anaknya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai pelayan warung bakso. Untuk memastikan keberadaan anaknya, pihak keluarga pernah melaporkan kehilangan Si Rajudin ke Mapolres Dompu. Namun, beredar kabar, Si Rajudin ikut tewas dalam penyergapan Densus 88 di Ginte dan jasadnya kini masih berada di rumah sakit Polri Jakarta. Menanggapi informasi ini, puluhan keluarga Si Rajudin pun mendatangi kantor DPRD Kabupaten Dompu untuk mengadukan nasib Si Rajudin. Mereka diterima ketua DPRD Kabupaten Dompu, Raffi Udin. Kejaran, apa benar ini teroris atau bukan? Kalau memang teroris, kita sepakat, kita habisi. Tapi kalau bukan, bagaimana bentuk pertanggung jawab lainnya? Apakah persoalan ini akan sampai ke Komnasan? Ya, kita ikuti semua. Kita ikuti semua, biar semua tahu. Apakah sudah dijalankan dengan benar atau tidak? Ya, biar masyarakat tahu. Dan kita tutup-tutupi. Benar enggak salah satu dari yang tewas itu adalah saudara Si Rajudin atau tidak? Dia berstatus sebagai orang yang masuk dalam indikasi teroris itu tadi atau tidak kan gitu? Tentu di sini pihak logam ingin mendapatkan kejelasan itu. Kalau memang benar sudah terlibat, seperti apa keterlibatannya? Sementara itu, Polres Dompu mengaku akan melakukan pencarian dengan menyebarkan foto Si Rajudin. Dan kita kumpulkan beberapa informasi di lapangan. Bahwa karena ini barengan hilangnya terkait penindakan penembakan kasus teroris yang ada di OO. Apabila memang terkait kasus teroris, otomatis informasi dari intelijen mungkin sudah ada di pihak Indonesia. Tudingan anggota Densus 88 salah tembak kembali mencuat setelah sebelumnya seorang warga Bima yang berprofesi sebagai penjual kue keliling juga tewas ditembak Densus 88. Yudha Hendrawan melaporkan dari Dompu, Nusa Tenggara Barat.